Hai beres beraya tuh anak-anak ini berantak enggak ngelayot-ngelayot gambarnya disimpan tinggal itu jalan jalan saya tinggal itu jauh dicawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamiyarsa salam ngarit salam peternak bangga jadi peternak bubuka video kiriman grup WA Baraya Saung Tani tentang testimoni ya laporan domba yang sudah melahirkan dari para konsumen diawali dari video Mang Bye kenapa karena Mang Bye paling semangat di grup paling aktif menyemangati para peternak pemula begitu pamiyarsa pokok nama Mikreh Ngeruyuh kata Mang Bye begitu Mang Bye di Telaga Nikreh Ngeruyuh itu bahasa Sunda pamiyarsa jadi eh walaupun diawali dari yang kecil suatu saat akan menjadi besar kan begitu bukan pemula itu bukan dari besar mula-mula kemudian menjadi hilang menjadi kecil bukan begitu tapi istilah Nikreh Ngeruyuh itu segala sesuatu segala usaha upaya itu dimulai dari hal terkecil kemudian akan menjadi besar bukan sebaliknya begitu filosofi dari eh Mang Bye ya dari peternakan domba garut atau PDP Nikreh Ngeruyuh Mang Bye di Telaga beliau ini penyemangat makanya agak sering muncul di konten karena paling sering juga ngirim konten kembali ke laptop saya dapat laporan dapat kiriman video dari Pak Didi yang ada di Depok ya yang ada di Tanjung Sari Kabupaten Bogor tinggalnya di Depok kemudian dombanya beli dari Saung Tani beberapa bulan yang lalu dan eh memulai dari paket hemat eh paket breeding kelas C kemudian proses belajarnya diikuti dan sekarang sudah mulai melahirkan jadi eh sesuai konsultasi dan ngobrol kita saat itu bahwa pemula itu harus mulainya dari eh nol supaya tahu apa tahu ilmunya jangan mau beli yang sudah bitmil bibit hamil pertama itu kan eh banyak resikonya madorotnya ketika bibit itu melkelurun melahirkan prematur anaknya mati belinya kan sudah mahal kemudian ilmunya tidak dapat karena yang mengurus mengawinkan proses perkembangan pakan setelah kawin itu kan orang lain itu pemikiran instan yang harus pemula eh jauhi karena apa karena kita harus dapat ilmunya dulu kalau sudah dapat ilmunya dari mulai proses mengawinkan perkembangan jani dan lain sebagainya begitu jadi eh akhirnya Pak Didi beli paket breeding kelas C dan akhirnya disimpan domanya karena kebunnya di Tanjung Sari Kabupaten Bogor dan Alhamdulillah sekarang ini ini memberikan laporan Kang Alhamdulillah domba yang diberi dari sang tani anakan jantan setunggal ya jangan khawatir Pak Didi walaupun sekarang satu tapi Alhamdulillah jantan ini masih ngadaraan yang penting bagus dalam ngurus anak baik dalam mengasuh anak menyusui kemudian anaknya tuh gede bonyo kemudian motifnya juga bagus berarti doma ini bagus untuk diternakan selanjutnya sekarang satu nanti bisa dua bisa tiga tidak selalu satu karena apa karena faktor pakan sangat menentukan sangat pembelahan sel pada kehamilan dua bulan kebawah begitu sangat mempengaruhi jadi yang penting ini harus disyukuri ini rezekinya segini Alhamdulillah yang penting bisa ngurus dan disini terjadi proses seleksi bibit jadi bibit bisa dikatakan bagus atau tidak ketika sudah melahirkan anak seperti ini anaknya bagus bonyo gede kemudian misalkan mau ngurus anak itu bibit-bibit bagus begitu kalau misalkan bibitnya tidak mau ngurus anak tidak mau menyusui galak ke anak dan lain sebagainya itu berarti harus kita seleksikan begitu kemudian video yang kedua ini kiriman dari paminan ini anakan tiga jantan semua paminan yang ada di majalengka ini beberapa lama ini anakan yang kedua kali pamiarsa anakan pertama tidak memberikan repot tapi dia datang ke kandang laporan bahwa doma yang dibeli seung tani Alhamdulillah sudah beranak semua menghasilkan sekian jantan dan sekian betina dan sekarang Pak coba kalau melahirkan kirim lagi video dan akhirnya mengirimkan lagi video untuk anakan yang kedua ini paminan yang ada di majalengka di Raja Galuh mengirimkan video karena anaknya Alhamdulillah sekarang tiga jantan semua tiga ekor jantan semua marulus baranahan jarak jag serehat anak-anak yang terlalu tengah terkait selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa Raja Galuh Lata Kedua Bisa Tidak 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 siap mudik siap mudik bosku mudik bawa oleh-oleh nah itu pemirsa testimoni konsumen saung tani yang alhamdulillah kan proses belajarnya dilewati dari mulai tahapan bisa produksi kemudian masih panjang napasnya sampai prasapih pacah sapi sampai bisa dijual jadi masih banyak tahapan yang harus dilewati kemudian tadi yang ngarit yang mau ngarit ngasah arit pak radi beliau aktif di angkatan udara masih sekarang juga aktif ngarit jadi peternak ini pak agus yang buat silasnya di bogor beliau aktif di angkatan darat masih dan dalam rangka masa persiapan pensiun atau MPP bagi yang belum kegiatan positif bisa dimulai dari sekarang bisa dipikirkan bisa dimulai saat ini untuk apa untuk persiapan nanti ketika berhenti bekerja sudah badan tetap sehat dan produktif begitu pemirsa jangan jangan bingung-bingung nanti ketika sudah berhenti bekerja salam anggat semuanya salam ngarit salam beternak bangga jai beternak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati